Intro Oke Udah? Udah siap belajar? Perhatikan Sekarang kita akan belajar tentang Alat pencernaan Pada manusia Untuk memudahkan kalian Menghapal Apa aja sih alat-alat pencernaan manusia Tinggal sebut aja Mu Oke Besaran Yang bener bercanda Ih beneran Ya disini Lihat gambar Mu Mu ada singkatan dari mulut Oke Kerongkongan L Lampung U Usus halus Besar Usus besar Dan an Adalah anus Diulangi lagi Mu Ke L Besar A Mu Untuk mulut Ke Melongkongan L Lampung U Usus halus Besar Untuk usus besar Dan an Untuk anus Ya Masih ingat kan bagian-bagiannya Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi perbagian tersebut Ya Perhatikan mulut Di mulut Terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi Pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi dan lidah Dimana Mampu menggunyah makanan Selanjutnya pencernaan kimiawi Dilakukan oleh air lidah yang mengandung enzim petialin Fungsinya dari enzim petialin adalah mencerna amilum menjadi gula sederhana Nah Dari mulut Makanan itu akan menuju ke kerongkongan Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik Apa sih gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerak yang mendorong makanan menuju ke lambung Nah Kemudian Makanan yang ada di lambung Akan mengalami dua proses pencernaan Pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi Pencernaan mekanis pada lambung Yaitu terjadi proses mengaduk dan meremas makanan oleh dinding lambung Sedangkan pencernaan kimiawi Dilakukan oleh dua enzim Percin yang mengubah protein menjadi asam amino Dan renin yang mengubah protein susu Menjadi kasein Dan Peristiwa yang perlu kamu tahu Di lambung Ada yang namanya asam klorida Atau asam HCL Perhatikan namanya Apa sih fungsinya? Fungsi dari HCL atau asam klorida Adalah membunuh kuman yang masuk bersama makanan Nah jadi HCL ini Mampu membunuh kuman yang ada di makanan Selanjutnya Selanjutnya Makanan Makanan Yang merupakan Masuk ke usus halus Disini makanan akan diserap Nah usus halus Melakukan penyerapan sari-sari makanan Untuk dimasukkan ke aliran darah Dan diadarkan ke seluruh tubuh Selanjutnya Sisa-sisa makanan Dibawa ke usus besar Nah disini juga Terjadi penyerapan air Dan garam mineral Bagaimana nih Sisa-sisa makanan Yang diusus besar? Ternyata Sisa-sisa makanan itu Dibusukkan oleh Bakteri Yang namanya Echoli Atau panjangnya Nama panjangnya itu Es ceria Koli Es ceria Koli ini Mampu membusukkan makanan Dan menghasilkan Dalam bentuk padatan Cairan Dan gas Nah sisa makanan Yang bentuk Yang busuk Yang bentuk padat Contohnya Yang itu tuh Nah Ini nih Apa nih? Kalau kita ke WC Kita ngasihin apa nih? Ya Tuh Special Selanjutnya Kalau yang gas Ada yang tangan Yang baunya busuk Kalau Keluar Ada bunyinya Gensut Selanjutnya Sisa makanan Bahan padat Sisa makanan busuk Dalam bentuk bahan padat Asus pembusukan Dikluarkan Dikluarkan Melalui Anus Anus Perhatikan latarnya Ini Alat ini Yang merupakan saluran Untuk mengeluarkan Pc Demikian Tentang Alat Pencenaan Pada manusia Jangan lupa Jangan lupa ya Dikluarkan lagi Biar lebih ingat Oke Selamat belajar Tepet 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 Tepet